Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Oficial. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tata cara melihat jumlah suara calon anggota DPRD Kabupaten, Kota Se-Indonesia hasil pemilu 2024 di TPS. Jumlah suara tersebut adalah data resmi KPU melalui Real Count yang dapat diakses melalui website resmi KPU. Untuk melihat jumlah suara calon anggota DPRD Kabupaten, Kota Hasil Pemilu di TPS, caranya sangat mudah dan gampang. Kita tinggal membuka Google atau browser. Pastikan HP Android kita memiliki data internet. Setelah kita membuka Google, maka selanjutnya ketik situs HTTPS.2-Pemilu2024.kpu.go.it Setelah mengklik situs tersebut pada browser, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu klik di sini. Seperti ini. Selanjutnya, pilih jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota. Lalu klik seperti ini. Jika sudah klik akan muncul seperti ini. Setelah itu klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, silakan cari nama provinsi tempat calon anggota DPRD Kabupaten Kota mencalonkan. Caranya klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Misalnya di provinsi Sulawesi Tenggara. Maka cari Sulawesi Tenggara. Caranya urut seperti ini. Misalnya Sulawesi Tenggara. Maka klik Sulawesi Tenggara. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian pilih Kabupaten Kota. Caranya klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian cari nama kabupaten atau kota tempat calon anggota DPRD mencalonkan. Misalnya di Kabupaten Konawe Selatan. Maka cari Kabupaten Konawe Selatan. Caranya urut seperti ini. Nah, jika sudah menemukan kabupaten yang kita cari. Maka selanjutnya klik Kabupaten Bersangkutan. Misalnya Kabupaten Konawe Selatan. Maka klik Konawe Selatan. Dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pilih Dapil berapa tempat mencalonkan anggota DPRD yang kita cari. Caranya klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Misalnya di Konawe Selatan Dapil 5. Maka klik Konawe Selatan 5. Maka akan muncul di bagian bawah jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPRD di Dapil yang bersangkutan. Kemudian untuk melihat semua nama-nama calon tersebut, terus gulir hingga partai yang terakhir. Untuk melihat perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota di setiap kecamatan, maka klik Kecamatan. Caranya klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian gulir untuk mencari kecamatan mana yang kita cari untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Misalnya Kecamatan Kolono, maka klik Kecamatan Kolono, dan akan muncul perolehan suara calon di kecamatan tersebut. Dan selanjutnya akan muncul juga menu pilihan desa di dalam kecamatan tersebut. Sahabat dapat juga mencari jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota di setiap desa, serta di masing-masing TPS dalam desa. Nah itulah tata cara melihat jumlah suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia hasil pemilu 2024 di TPS. Terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan berintegritas serta demokratis. Dan sahabat yang belum mendukung channel ini, jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan juga video ini ke sahabat-sahabat yang lain. Dan yang paling utama lagi, admin mengharapkan kritik dan saran pada channel ini demi perkembangan channel ini menuju channel yang berkualitas. Sekali lagi sahabat, terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!